Selamat datang di Syair Vlog CLP bersama-sama dengan Pak Yud. Kita perhatikan soal-soal di depan ini tentang perkalian bilangan-bilangan 9 dengan bilangan-bilangan 1, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Nah, di sini akan ditunjukkan bagaimana keunikan daripada bilangan 9 andekata dikalikan dengan bilangan-bilangan yang lain. Tetapi sebelumnya, apabila Anda melihat atau menonton video ini dan Anda suka, silakan subscribe, like, dan saya diberi komentar supaya saya lebih bersamangat lagi. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, kita perhatikan fokus kepada bagian yang paling kiri ini. Nah, kita akan mengalihkan 99 dengan 2, itu akan didapat 1, 9, 8. Kemudian 99 kali 3, itu akan didapat 2, 9, 6. Maaf, 2, 9, 7. Kemudian 99 kali 4, itu akan didapat 3, 9, 6. Kemudian 99 kali 5, akan didapat 4, 9, 5. Itu. Kemudian, yang ditanyakan adalah berapakah 99 kali 8? Nah, sebelum kita menjawab di sana, coba kita perhatikan keunikan dari hasil kalinya. Nah, 99, itu terdiri, 9-nya terdiri dari 2 angka. Kemudian, dikalikan dengan 2, dan hasilnya 1, 9, 8. Kita lihat ini, hasilnya adalah 1. 1 itu, 2, ini bilangan pengali, dikurangi 1. 1. Kemudian, 9 ini adalah 2 buah 9, di sini hanya tinggal 1, 9. Kemudian, 8, itu adalah 9, dikurangi 1. Jadi, jumlah antara yang paling depan dengan yang paling belakang itu harus 9. Apakah itu berlaku untuk yang kedua? Ya, kita lihat. 3, dikurangi 1, 2. Kemudian, ini ada 2 buah nilai 9, 1. Kemudian, di sini 7, karena 9 dikurangi 2 adalah 7. Jadi, jumlah yang depan dengan yang belakang itu harus 9. Apakah berlaku untuk yang ketiga? Ini, 4 dikurangi 1, 3. 9-nya sebuah, karena tadinya 2 buah. Kemudian, ini adalah bilangan yang kalau dijumlahkan dengan 3, akan menghargikan 9. Yaitu, bilangan 6. Dan, berlaku. Bagaimana dengan ini? 9, 9 kali 5 menjadi 4. 9-nya sebuah, kemudian 5-nya itu adalah 9 dikurangi 4. Atau, jumlahnya 4 dengan yang paling belakang itu harus 9. Sehingga, kalau begitu, kalau yang 9, 9 kali 8 akan menjadi bagaimana? Nah, depannya, 8 dikurangi 1, yaitu 7. 9-nya 1. Kemudian, angka yang paling belakang itu harus berjumlah 9 dengan 7, yaitu 2. Gitu ya? Ya, baik. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Apakah cara itu berlaku? Baik, kita lihat di sini. Bahwa, 9, 9, 9 kali 2 adalah 1, 9, 9, 8. Itu. Sekarang, dari mana Pak Yudh langsung dapatkan 1, 9, 9, 8? Ini 2. Di sini 1. Ini 9-nya 1, 2, 3. Menjadi 1, 2. Kemudian, 8-nya dari mana? Harus jumlahnya 9 antara yang paling depan dengan yang paling belakang. Nah, begitu. Sekarang, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, 9, 9, 9 kali 3. Ini kurangi 1 menjadi 2. Ini 9-nya 2 buah. Kemudian, yang belakang harus berjumlah 9 dengan 2. Tentu di sini 7. Kemudian, bagaimana 9, 9, 9 kali 4? Ini pasti 3. Kemudian, 9-nya 2 buah. Karena tadinya 3 buah. Kemudian, yang belakang itu harus berjumlah 9 kalau dijumlakan dengan 3. Yaitu, pasti di sini 6. Kemudian, bagaimana dengan 9, 9, 9 kali 5? 9, 9 kali 5. Di sini pasti 4. Di sini 9, 9. Di belakangnya 5. Karena apa? Karena 4 dan 5 harus berjumlah 9. Bagaimana dengan 9, 9, 9 kali 9? Ya, tentu di sini akan 8. 1 kurangnya dari ini. Kemudian, 9-nya 2 buah. 1, 2. Dan yang paling belakang itu harus berjumlah 9 dengan yang paling depan. Jadi, di sini 1. Nah, begitu ya. Mudah ya? Ya, jadi itu caranya. Sekarang coba yang baris yang ketiga. Ini 9-nya 4 kali. 9.999 kali 2. Ini akan menjadi 1, 9, 9, 9, 8. Nah, begitu ya. 1, 9. 1, 9, 9, 9, 8. Kemudian, bagaimana dengan kalau kalikan dengan 3? Ini akan menjadi 2. 9-nya ini jumlahnya lebih kecil ya. Lebih kurang 1 dari jumlah 9 ini. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 1, 2, 3. Dan paling belakang harus berjumlah 9 dengan yang paling depan. Jadi di sini pasti 7. Kemudian yang sini. 9, 9, 9, 9 kali 4. Itu akan didapat 3. 9, 9, 9. Belakangnya 6. Jadi, 3 dengan 9. 3 dengan yang paling belakang. Itu harus berjumlah 9. Kemudian, ini jumlah 9-nya itu harus 1 kurangnya dari jumlah 9 yang di sini. Kemudian, angka di sini harus 1 kurangnya dari 4. Kalau begitu, yang di sini adalah kurangnya 1 dari 5 adalah 4. Kemudian, 9-nya 1, 2, 3. Yang paling belakang harus berjumlah 9 dengan 4. Tentu di sini 5. Gitu ya. Bagaimana dengan 9, 9, 9, 9 kali 7. 9, 9, 9 kali 7. Tentu di sini akan 6. Gitu kan. Akan 6. 9-nya 1, 2, 3, 4. 4 buah dikurangi 1. Jadi, 3 buah. 1, 2, 3. Kemudian, yang paling belakang. Itu bilangan yang kalau dijumlahkan dengan 6 akan menjadi 9. Yaitu di sini bilangan 3. Nah, begitu. Nah, dengan cara itu, kita akan dapat mengalihkan berapakah 9, 9, 9, 9, 9, ya. 999, 999, kalau dikalikan dengan 8. Ya. Cara tadi kita ikuti. Cara tadi kita ikuti. Yang paling depan, pasti 1 kurangnya di 8. Jadi di sini, 7. Kemudian, berikutnya angka 9. Berapa banyak angka 9-nya? 1 kurangnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, harus ada 5 angka 9. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, bilangan yang paling belakang, itu dengan bilangan yang paling depan, harus berjumlah 9. Kalau begitu, yang di belakang adalah 2. Begitu caranya. Mohon untuk diingat. Terima kasih atas perhatiannya. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatikan.